Aksi pemotongan pipa saluran pasokan air bersih milik Perumda Tirta Pakuan, Kota Bogor oleh keluarga Ratna Ningsi di kampung Muara Lebak, RT03 RW10 Pasir Jaya, Kecepatan Bogor Barat, Kota Bogor, berbuntut saling lapor. Pihak keluarga Ratna Ningsi yang mengklaim sebagai alih waris menuding Perumda Tirta Pakuan telah melakukan upaya penyerobotan atas lahan milik mereka. Bahkan sebelumnya pihak kuasa hukum keluarga Ratna Ningsi telah melayangkan tiga kali somasi namun tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya keluarga Ratna Ningsi melakukan upaya pemotongan paksa saluran air tersebut dan membuat laporan polisi. Sementara pihak Perumda mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan aset Perumda Tirta Pakuan yang diberikan secara terpisah dari aset daerah oleh pemerintah pusat, sesuai dengan peraturan daerah pembentukan PDAM pada tahun 1977 silam. Pernahnya Perumda Tirta Pakuan pun akhirnya membuat laporan polisi akibat tugaan aksi pengerusakan aset Perumda Tirta Pakuan oleh pihak keluarga Ratna Ningsi. Sesuai dengan perdanya kita di tahun 1977 pada saat kita pembentukan PDAM Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, di dalam lampiran Perda tersebut disampaikan bahwa aset itu merupakan aset pemerintah pusat yang diserahkan kepada Perumda Tirta Pakuan. Jadi aset yang dipisahkan dari pembentukan daerah dan diserahkan ke PDAM dan menjadi aset PDAM hari ini. Dan hari ini telah melakukan, telah terjadi beberapa perbaikan di dalam aset tersebut termasuk perbaikan di jembatannya ya. Sebelum itu sempat kita perbaiki jembatannya, terus ada penambahan pipa di sana dan penggunaan yang untuk melayani daerah Jota 3 dan sekitarnya. Perkembangan terakhir yaitu ada lakukan pengurusakan, kami juga melakukan laporan kepolisian. Pipa yang melintas di lahan tersebut diketahui merupakan saluran pasokan air bersih milik Perumda Tirta Pakuan untuk 1.500 pelanggan di zona 3 yang kini terganggu. Sementara menurut pengakuan kuasa hukum keluarga Ratna Ningsi, sejauh ini kliennya itu terus membayar pajak atas lahan tersebut. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.